Halo semua, balik lagi di Bangbong Review Bangbong Review Bangbong Review, Bangbong Silaturhami Bangbong Silaturhami Gila kita kedatangan tamu agung Kenapa agung? Mas Dencas Nama gue Agung Agung, kita kedatangan tamu agung Namanya Agung Mas Dencas dari tadi penasaran Bang Fred, ada gitar-gitar lokal gak? Lu penasaran banget sih Mau cobain gitar-gitar lokal, kenapa mas Den? Gue itu kan udah 15 tahun di Yamaha nih Ya, apa ya Komitmen ya Ketika orang percaya sama gue pake gitarnya Ya gue pake, gue gak pake gitar lain gitu Terus kan gue juga pengen tau kan Perkembangan pembuat gitar Indonesia itu bagaimana gitu Sekarang gue nanya sama lo Ada gitar Indonesia gak ya Gue pengen nyobain dong Sudah sebagus apa Intinya itu Dan sekarang gue langsung tau dong aja nih Ada gitar made in Indonesia Merk apa sih? Ini JS Gitar Mas Den? JS itu siapa? JS, entah ya tingkatannya apa ya Masih menjadi misteri sih JS itu apa? Jojo Suherman Jojo Surabaya JJ Selebew Gak ada yang tau sih artinya apa JS itu Jo Satriani Iya mungkin Kalau orang Surabaya Jo Satriacu Atau Jo Satriano Oke gue langsung mau todong aja Oke Ini seri paling murah nih Mas Den? Paling murah? Ini dia sebut standar serisnya Oke Gue sih dulu, gue tuh gak pernah peduli gitar murah mahal sih buat gue Oke Murah mahal tuh kan mungkin karena pertimbangan untuk bahan kali ya Tapi buat gue selama gue nyaman pake Terus enak Terus mindset gue adalah kalau main gitar kucing adalah kalau rekaman enak apa enggak buat gue Oke Gue mau coba seri apa sih? Ini seri standar Seri standar tuh yang paling murah ya Oke gue lupain harga lah Iya Pokoknya ada tiga seri ini paling secara harga Paling murah Oke Kita sama-sama mau tau nih apakah ini bisa bersaing setidaknya nih sama brand-brand dari luar yang udah gencar banget masuk ke sini Langsung Kalau mungkin gue gak mau bersaing, gue omong apakah layak buat gue gitu kali, lebih enak kali ya Oke Siap-siap biasa yang layak buat lo kan cocok di pasaran nih Ya mungkin Mungkin ya Mungkin ya Oke ya Kalau gue tuh pemain gitar yang kalau nyoba tuh akustik ya kayak rong-rongkrong jadi mainnya pelan Oke Mungkin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau dari low, menurut low oke, ini gitar memang gak ada low nya tapi bukan berarti gak ada low nya jelek mungkin karena diciptakan mungkin emang tidak dominan frekuensi low nya, lebih ke high sih menurut gue kecimpring lah kalau di frekuensi equalizer tuh kalau setting minor ada di 4000 sampai 8000 dan ini kesimpulannya ini cocok buat mainin musik apa nih untuk yang kecimpring mungkin buat gaya main yang yang lebih kecimpring kalau buatnya agak ketipisan tapi sekali lagi balik ke kebutuhannya kalau kita mainnya mungkin disini tiga lagi tapi oke enak mana lagi ini kan paling bawah paling bawah itu paling murah ini menengahnya dia ada menyebutnya namanya color series warna-warni ya dia ada pilihan warnanya ada warna pink ini sonic blue sama putih coba langsung ya tuh jelas beda ini ada frekuensi mid low nya ini kan kering 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 krong 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 ini buat enak ya kan lebih gemuk kelebihannya gimana mas sama masih enak masih enak ya ini gua coba aja belum pake pick loh ya masih pake coba aja begini nih enak oke enak nih sekarang kesimpulannya untuk color series kalau tadi high ini lebih high mid low nya ada dikit tapi dua-duanya gak bisa dibandingkan sih kalau gua akan menyandingkan menyandingkan ini menarik jadi gua akan pake dua-duanya buat rekaman misalnya kalau gua main rekaman dua kali yang sebelah kiri left nya ini right nya supaya dapet high nya dapet high mid nya wow ini banget tau gua ya kira gua dengan satu gitar aja biasa loh mas enggak juga ya bisa combine juga ya ya kalau misalnya lagunya kayak modern modern works gitu satu gitar mah cocok tapi kalau tiba-tiba mau ada band nih kayak kita main lagu road the head gua perlu dua freks supaya gitar itu bisa tembus jadi kalau tanya gua harus punya dua-duanya oke maruk juga ya gua punya dua-duanya iya dong masa satu oke sekarang si ini ini yang paling mahal itu premium series apa Menni ini gua pengen aja oke wah dikeliatan nih premium series dia top nya udah ada tapi kalau kita udah bagus diketok walaikumsalam ketok walaikumsalam ya ini seri premium nya ini dari gini udah keliatan ya tik 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 lebih loh kan pasti dia frekuensional lebih bagus oh cara ngetes gitar gitu baru tahu juga coba coba lo angkat tiga-tiganya ya iya gang lihat ya gua ketok nih tek 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 dok 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 gitu kan kalau tukang basa lebih lunda lagi dok 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 kalau nasi goreng nasi goreng dok dok masih ada gak dok dok masih ada di Bekasi masih ada Mas Bekasi masih ada tuh. Ini premium, dia flamenya juga keliatan lebih mewah ya. Kosmetiknya lebih jeng ya. Udah keliatan nih bunyi udah pasti lo. Ini kalau di freakyat ada mungkin 100Hz, 120Hz nih. Kayak lagi, menurut gue nggak bisa dibandingkan ya. Tapi kelebihannya gitarnya adalah playability enak. Senarnya bukan senar bagus nih. Iya, senar bawaan lah. Ini kalau senar pake senar yang 200 ribuan akan lebih bagus lagi. Enak banget. Gimana kesimpulannya si premium series? Recommend sih. Recommend. Nah, sekarang gue mau nanya simple aja nih Mas. Menurut Mas Dencas, gitar yang proper, ini proper ya. Yang standarnya gitar layak pake, itu seperti apa menurut lo? Ada dua sih. Mungkin pertama ya playability ya. Playability nomor satu ya menurut lo ya. Ya karena lo beli gitar ke toko musik kan nyoba dulu. Nyaman nggak? Ya gitu ya. Saat kita mainin nyaman. Jadi lo beli nggak usah di setting lagi udah. Mungkin kalau adjust mungkin kadang ada yang suka ceper, ada yang tinggi. Tapi biasanya orang suka lupa gitu. Kenapa ada beberapa gitar yang frek ini lebih tinggi. Sebenarnya makin tinggi, resonasi suaranya makin besar. Oh. Kalau dia makin ceper, suaranya makin kecil. Kembali kepada cara kita main. Betul. Sama bayarannya kalau main bagusnya. Bayaran lagi. Jadi playability nomor satu menurut lo? Kedua, sound itu relatif. Sound itu kita adaptasi. Sound itu adaptasi. Cara main kita bagaimana? Kita mau main ya? Atau kita main ya? Atau kita main ya? Nggak mungkin gitar itu apa ya? Ya namanya juga akustik. Bagaimana kita bisa tahu kelebihan kelemahannya dimana gitu. Kok dingin? Nggak enak ya. Cara bermain semua. Mungkin ada yang bilang, ah gitar gue nggak enak. Padahal cara mainnya mungkin. Cara mainnya mungkin. Salah juga. Bukan salah. Belum menemukan. Alias goblok. Tadi bilang kira gue dialu. Makin dikasarin. Oke nah kesimpulannya. Udah nyobain gitar JS. Gitar buatan Indonesia. Mungkin teman-teman yang lagi nonton kebanyakan ya. Rakyat kita itu masih belum percaya mas. Nggak mungkin lah. Seorang gitar builder tuh kalau pasti bikin gitar makin atas makin bagus lah. Nggak mungkin bikin gelet lah. Kayak dulu kita beli barang Cina. Barang Cina apaan sih? Malah barang Cina bagus. Betul ya? Dari dulu. Korea. Pernah Korea deh. Gitar Korea deh sekarang. Gitar Korea bagus. Iya betul juga ya. Dulu barang. Metin apa Cina? Ah malus lah. Sekarang gitar Cina apa yang bagus. Gitar Indonesia juga. Apalagi gitar Indonesia. Kita yang punya kayu. Iya betul. Gua curiga gitu-gitar. Cina apa dari Indonesia kali kayunya gitu ya. Mungkin. Tapi yang penting adalah builder gitar Indonesia. Atau apa istilahnya apa ya? Looter ya? Looter ya. Looter gitar nggak mungkin lah bikin makin gitar makin gelet gitu. Pasti makin bagus. Terus ini menurut lu? Ya rekomen sih menurut gua. Buat harga dibawa goceng. Ini malah ada yang dibawa. Ini sejutaan. Yang bener? Iya ini sejutaan. Sejutaan ini. Sejutaan. 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 Ini dua jutaan. Ini bukannya sepuluh juta. Dapet tiga maksudnya. Bisa juga ya. Ya harga-harga sih. Kembali sih. Akhirnya membedakan gitar mahal. Gitar murah ya. Pertama ya pasti bahannya beda ya. Tingkat kekeringannya juga beda. Semakin membeli kayu yang kering. Artinya dia lebih stabil. Betul. Kalau dia kayunya masih. Lomba apanya masih tinggi. Udah pasti gampang goyang. Atau gampang melengkung. Atau. Iya betul. Pemakaian tiga puluh tahun. Lo beli gitar harga sembilan ribu dolar. Sama. Serus dolar ya pasti beda gitu. Betul. Betul. Dan preamp juga ya. Kalau ini kan preamp nya kan di dalem ya mas. Oh gitu. Nah gue tadi gak ngomongin preamp ya. Kalau menurut gua. Beda-beda sih. Kan message nya recording nih. Kemarin kita kasih max ini. Supaya temen-temen pada tau bahwa. Kalau gue recording. Ya begini bunyinya. Kalau misalnya di direct ya pasti beda lagi. Oke oke. Jadi ini. Jadi ini gitar yang layak sih murut gua. Rekomendasi gak buat temen-temen yang lagi nonton nih. Ini rekomendasi mas Dencas apa enggak nih gitar. Gue rekomen buat orang Indonesia. Gue rasa ya. Kalau punya budget di bawah 4 juta mungkin ya pakai gitar ini. Layak-layak banget. Juga local price juga gitu. Iya dong. Kapan lagi. Kalau bukan kita siapa lagi yang beli gitu. Ini dia nih. Kalau bukan kita siapa lagi yang beli. Kalau lu punya duit lebih silahkan beli gitar mahal. Tapi jangan dipakai dipajang aja. Ini buat dipakai. Buat dijual ya. Inventasi. Inventasi. Oke. Nah sekarang. Dari. Lu udah cobain tiga nih. Lu paling suka yang mana mas. Wah gue suka semua. Lu jangan nanya gue deh. Lu pilih satu. Lu mau bawa pulang satu. Misalnya. Misalnya deh. Lu mau bawa pulang satu nih. Lu mau bawa pulang yang mana. Gitu aja deh. Gue tuh bukan gitar hero ya. Jadi bukan gitar yang main yang harus speed segala macam. Gue gitar gimana. Memain gitar punya kemampuan mengiringi. Oke. Gue suka yang ini. Karena dia full range. Lebih low. Ada high. Jadi dari tiga ini. Lu suka ini ya. Gue suka yang ini. Siap. Kalau gitu nanti. Kasih diskon gak kalau gue nih. Eh. Gue bukan endorse loh nih ya. Iya. Enggak. Ini kita cuman todong langsung aja nih. Mas Dencas cobain. Tapi lu rekomendasi ini ya. Gue rekomen. Oke. Bentar. Kita coba. Nah gue nih harganya nih emang. Siapa tau ya. Dia mau beli ya. Dia udah suka deh. Sebenernya bikin konten ini buat nodong juga. Lu suka ini. Lu beli ini gitu. Siap. Pasti diskon murah loh. Siap siap. Thank you Mas Dencas ya. Sama-sama Freddy. Sukses buat Bang Bong. Bye.